Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Nina Farlina, selaku penerjemahan dan instruktur bahasa Jepang. Ini tema kita, Menggapai Dunia Melalui Karya. Kalau Mbak Nina sendiri sudah ngerasain nggak, maksudnya tuh, bisa menggapai dunia dan membuktikan bahwa ya benar kalau kita menguasai bahasa, kita bisa menguasai dunia juga. Alhamdulillah, saya sampai dengan detik ini berperan sebagai penerjemah, banyak sekali manfaat yang saya telah dapatkan. Berkat saya sebagai penerjemah, saya diajak memfasilitasi komunikasi, pertemuan antara pemerintah Bungkulu, antara pihak-pihak tertentu, ke negeri di luar. Berarti sering juga ke Jepang, Mbak? Iya, Alhamdulillah, udah rata itu Jepang dikunjungin ya, keliling. Makanya saya selalu menganggap momen ini sebagai momen yang berharga, yang kemudian akan saya ceritakan kembali buat anak murid saya. Ini loh yang kamu dapat ketika kamu menguasai bahasa asing, bahasa Jepang terutama, kamu bisa berhubungan dengan orang luar, kamu bisa ke Jepang, mengenal budayanya, bahkan menciptakan peluang baru yang mungkin tidak kamu temukan ketika kamu ada di sini, di negara kita. Karena databannya mungkin di Indonesia juga kan melihat bahwa, apalagi kalau untuk kuliah ya, kalau kuliah itu kan biasanya kan teknik, itu jurusan-jurusan favorit lah ya, kedokteran gitu dan lain sebagainya. Dan mungkin sastra itu bisa dibilang peminatnya sedikit ya, Mbak? Betul, betul sekali. Pun sampai sekarang masih sedikit peminatnya, padahal banyak peluang di sana ya. Sangat-sangat banyak peluang, karena tidak ada satu sektor pun yang tidak perlu dibahasakan, dikomunikasikan dalam sebuah bahasa, ya kan? Bahkan anak teknik dan anak kedokteran sekalipun, kalau dia mau keluar negeri harus belajar bahasa. Karena bahasa adalah jembatan kita untuk berhubungan dengan komunitas global. Apalagi dunia sekarang, dunia tanpa batas, ketika kita tidak punya kemampuan bahasa yang mumpuni, sehingga kita hanya bisa bermain di lingkup yang kecil. Kalau kita bisa, bahasa minimal 1, 2, 3, setidaknya lebih luas sekali. Sepintar apapun juga, kalau peluangnya ada, dan itu mungkin title dari perusahaan Jepang dan lain sebagainya, kalau kita tidak menguasai bahasa juga, kita tidak bisa mempresentasikan apa value dari diri kita sendiri. Benar, bahasa itu akan, dengan bahasa kita mampu menghantarkannya dengan natural dan gamblang siapa diri kita. Nilai-nilai positif dalam diri kita bisa kita komunikasikan kepada orang asing, sehingga semua dunia tahu kita ini siapa dan apa misi kita. Artinya setiap profesi juga harus menguasai bahasanya. Wajib, betul. Mbak, balik ke tema lagi, menggapai dunia melalui karya selaku penerjemah ini sudah berapa lama tuh Mbak? Hampir dari 2009. 2009 ya gitu, hampir 14 tahun lah. Apa tantangannya Mbak yang Mbak rasakan ketika menjadi penerjemah? Jadi Mas Anas, kalau penerjemah bahasa Jepang ini bedanya dengan bahasa Inggris adalah, bahasa Jepang ini punya struktur kalimat yang predikannya di belakang. Artinya makna dari yang ingin disampaikan, intih dari yang mau disampaikan oleh si orang Jepang tadi ada di belakang. Nah, kita harus mendengar dulu sampai akhir, sehingga kita berusaha memproduksi ulang dalam persekian detik. Itu tantangan sebagai juru bahasanya, bahasa Jepang. Kemudian kalau dari segi pembelajarannya, kita harus belajar tiga huruf. Di Jepang itu mengenal hiragana, katakana, kanji. Apa aja tuh? Hiragana untuk menuliskan bahasa-bahasa asli Jepang, katakana untuk menuliskan serapan asing, dan kanji untuk, dia itu semacam diagram ya, gambar yang bermakna, satu gambar, satu makna. Dan di orang Jepang itu digunakan semuanya. Ya, sehingga teman-teman yang belajar bahasa Jepang memang harus semangat untuk mempelajari ketiganya. Berarti harus lebih juga ya? Betul, agak lebih ekstra. Ya, agak lebih ekstra ya. Tapi ya, segala sesuatu itu bisa karena terbiasa. Jadi, kalau ingin menghapalkan hurufnya, tulis aja setiap hari. Lama-lama tangan kita akan terbiasa dengan sendirinya. Sabar, hiragana dulu. Kita langsung dikasih tips, pemirsa. Jadi, hiragana dulu, setelah hiragana katakana, tulis aja. Jangan kita hapalin. Seperti kita menulis ABC. Setelah hafal, baru kita ke kanji. Kanji tulis, dia seperti gambar. Sering aja. Kalau saya dulu, bagaimana saya mengatasi tantangan di kanji adalah, saya suka menulis satu kosa kata sampai 500 kali. Oh, iya, iya. Aku juga pernah punya teman kayak gitu. Dia punya buku catatan. Ya, buku catatan lah ya. Dia ulang terus sampai. Terus berulang. Kita tidak menghapal, tapi melatih refleks kita saja. Jadi, satu kosa kata dapat, huruf dapat. Jadi, dua pulau terlampaui. Jadi, kerja kita tekun. Setiap hari, kalau teman-teman mau belajar bahasa Jepang, dan hurufnya sekaligus, tiap hari 100 kata, 10 kata dulu, naik lagi nanti, 20 kata, sampai 50 kata. Selama-lama dia nambah sendiri. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi, apa ya, pember bendahara kata kita lebih banyak pagi ya. Kayak gitu. Dan, mbak sendiri artinya aktivitas di Pemda juga nih, gitu. Betul. Dan, sudah bikin kursus atau kayak gimana nih ceritanya nih? Alhamdulillah, setelah dari 2008 mengajar di BLK, dan juga di beberapa lembaga kursus, ya. Saya, atas permintaan juga dari murid, saya memberanikan diri nih. Ini baru tahun ini nih jalan. Saya membuka kursus. Karena memang kebutuhan untuk bahasa Jepang ini semakin meningkat, seiring dengan regulasi dari pemerintah Jepang baru yang membuka peluang bagi anak-anak muda Indonesia produktif yang mau membangun karir yang bukan magang istilahnya, yang menjadi tenaga kerja asing, gitu. Nah, itu dibuka selebar-lebarnya, asalkan mereka punya keterampilan, perawat, dia perhotelan, barista, atau dia suka buat makanan, dibuka oleh pemerintah Jepang. Tentu mereka punya standar. Misalnya, mereka harus berusia 18 tahun ke atas. Saran dan ketentuan lah ya. Iya, betul seberlaku. Bahasa Jepang nomor satu. Iya kan, bahasa Jepang. Kalau sertifikat keahlian, nanti kan hanya membuktikan kamu itu paham itu. Tapi yang pertama kali yang harus anak muda kalahkan adalah bahasanya. Dan itu bahasanya tingkat dasar. Dan kalau datang juga, ya maaf ngomong, pelangga pelongok, nggak bisa berkomunikasi, kan juga susah juga ya, kalau ada atasan yang mau memerintahkan, memberikan tugas, gitu. Jadi orang Jepang itu sangat lebih welcome, lebih suka sekali kalau kita bisa bahasa Jepang. Makanya di penerjemah itu, kita kenal istilah dari seorang sosok Nelson Mandela, bahwa apabila kita berbicara dengan seorang dalam sebuah bahasa, itu akan berakhir pada kepalanya. Tapi apabila kita berbicara dengan bahasa orang itu, maka akan menyentuh hatinya. Itu indahnya bahasa dan bahasa Jepang. Kuat sehari ini, ya? Benar, bahasa Jepang itu sangat efektif kuat itu bagi orang Jepang. Mereka itu terharu ketika kita berbicara dengan bahasa mereka. Seperti itu. Kalau melihat budaya Jepang juga, banyak budaya-budaya Jepang yang mungkin menjadi inspirasi. Kalau mbak lihat sendiri, apa budaya yang bisa dibagikan nih? Budaya-budaya mungkin kita belum tahu, anak-anak muda Indonesia belum tahu juga dari Jepangnya sendiri. Yang paling sangat menginspirasi saya adalah Kaizen. Budaya Kaizen itu adalah perbaikan, walaupun sedikit, tapi terus menerus. Jepang itu, budaya itu yang terus mengilami saya. Artinya, kamu jangan khawatir, kamu pasti bisa sukses. Jangan lihat kanan-kiri, kamu fokus pada dirimu sendiri. Perbaiki dari hal yang kecil, dia akan terus improve. Makin lama, makin baik. Dan belajar terus hingga akhir ayat, karena manusia tidak pernah sempurna. Sampai menjadi ahli juga ya. Betul, kita harus jadi ahli. Baik, ditahan dulu mbak ceritanya, nanti kita ulit lagi tentang pengalamannya, mungkin berapa kali ke Jepang, dan sebanyak apa gitu kan. Dan untuk para pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah Jedha Pariwara berikut ini.